Selamat sore sahabat Yudi Hidroponik Apa kabar sahabat-sahabat semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu mendapatkan barokah Serta kelimpahan rejeki ya Sahabat-sahabat Yudi Hidroponik Pada kesempatan Dan sore hari ini Saya tidak membahas soal tanaman Di kebun hidroponik saya ya Sahabat semuanya Yang ingin saya bahas Yaitu mengenai sesuatu hal yang sangat kecil Tapi sangat bermanfaat Dan juga Kalau kita abaikan dampaknya akan sangat mempengaruhi untuk kesuburan tanaman yang kita tanam di instalasi hidroponik kita ya sahabat Oke langsung aja kita ke topiknya Terkadang Sehabis panen kita hanya fokus untuk membersihkan lubang-lubang pipa instalasi kita ya sahabat Yudi Hidroponik Hampir saya lihat di channel-channel teman-teman hidroponik Tutorial membersihkan instalasi setelah pasca selesai panen Banyak yang saya lihat hanya membersihkan pipa-pipa paralun ataupun guli-guli yang dipakai sebagai media tanam hidroponik Terkadang hal kecil yang kita lewatkan atau sering kita abaikan Yaitu membersihkan input ya sahabat hidroponik Membersihkan input pipa ini Pipa ini yang sering kita abaikan Membersihkan pipa input ini yang sering kita abaikan Ayo ngaku sahabat Yudi Hidroponik Siapa yang sangat Jarang sekali membersihkan Pipa input ini Atau malah sebaliknya Tidak pernah dibersihkan sama sekali Ini Pipa ini semuanya Ini Dan ini Yang jarang kita bersihkan Padahal ini dampaknya Berpengaruh terhadap Tanaman yang akan kita tanam ya Sahabat Yudi Hidroponik Saran saya Untuk pembersihan instalasi Pembersihan pipa-pipa paralun Ataupun juga guli-guli Untuk sahabat Yudi Hidroponik Jangan lupa untuk membersihkan Input pipa input ya Jangan lupa dibersihkan pipa inputnya Ini juga Perlu kita bersihkan Outputnya Inputnya Semuanya perlu kita bersihkan Sekalian Karena Kalau kita tidak bersihkan Ini sangat Kotor sekali ya Sahabat Yudi Hidroponik Bisa kalian buktikan Kalau kalian Mencuci Pipa input dan output ini Sangat kotor sekali ya Sahabat Dan di dalam ini Saya yakin Banyak mengandung Jamur-jamur Ataupun Bakteri-bakteri Karena Jarang dibersihkan Ataupun Memang Tidak pernah dibersihkan Sama sekali ya Sahabat Yudi Hidroponik Mungkin Untuk Konten kali ini Saya hanya ingin Berbagi Seputaran Pembersihan Pipa input Dan output saja ya Semoga Apa yang saya Jelaskan Dan apa yang saya Paparkan dalam video ini Bisa Berguna dan Bermanfaat Untuk Sahabat Sahabat Yudi Hidroponik Semuanya Terima kasih Salam satu kandon Sampai jumpa Pada video-video saya Yang berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati